Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe gratis semoga video ini bermanfaat di video ini kita akan menjelaskan konstruksi kandang dan bagian dalam kandang yaitu di masa broodingnya Oh ini kandang dari bawah sekitar 4 meter ya kita masuk di bagian dalamnya ini broodingnya system thermos yaitu dua tirai di bagian dalam kemudian di bagian broodingnya itu ada sekatnya ada sekam dan ada tempat pakan tempat minum ini untuk ketemu ke apa namanya tempat pakan dan tempat minumnya ini perbandingannya satu tempat pakan yaitu satu banding 30 dan tempat minumnya ini satu banding 50 sudah cukup bagus untuk penataannya juga rapi ayam ini masih umur empat hari ya jadi kecil namun untuk standarnya ini sudah over kalau dari standar kita lihat dari konstruksi bangunannya beton nah untuk bagian broodingnya ini sudah cukup bagus ya lampunya benerangannya tirainya juga ini sistem thermos dua tirai jadi hemat ke gasnya buat temen-temen nah untuk lantainya ini menggunakan lantai kotak-kotak jadi aman meskipun turun sekem di awal yang penting ayamnya cukup dan kita lihat konstruksi dalam kandangnya menggunakan beton dan kayu beton dan kayu semua rapi banget ya ini menghabiskan dana sekitaran 300 juta sama peralatannya nah ini dibawah ini ketingganya 4 meter mungkin itu aja sekian terima kasih selamat menikmati Terima kasih.